Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Menyusul telah habisnya masa jabatan sebagai Ketua Komisariat Wilayah Apeksi Regional Kalimantan Masa Bakti 2016-2019, Ibnu Sina bersepakat mempercayakan kepada Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul, untuk kembali memimpin organisasi tersebut. Musyawarah Komisariat Wilayah V Apeksi Regional Kalimantan ke-9 tahun 2019 yang berlangsung di Kota Banjarmasi, Salah satu agendanya, Yani memilih Ketua Komwil untuk periode selanjutnya dengan masa jabatan 3 tahun. Pasalnya, Ketua Komwil V Apeksi Regional Kalimantan yang dipimpin Ibnu Sina telah habis masa jabatannya sejak dilantik pada bulan Oktober 2016 di Kota Pontianak. Sementara itu, pada Mus Komwil tersebut, 9 Wali Kota Kalimantan sudah sepakat memilih Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul, sebagai pemegang estapet kepemimpinan Apeksi Regional Kalimantan selanjutnya. Musyawarah itu dalam rangka memilih Ketua Komwil. Saya sudah menjabat sebagai Ketua Komwil Kalimantan ini sudah 3 tahun. Dilantik saat itu di bulan Oktober 2016 oleh Ketua Apeksi Pusat, Ibu Airin Rami Diani di Kota Pontianak. Dan hari ini sudah tepat lebih bahkan 23 tahun. Sesuai dengan mekanisme agonisasi, kami harus melepaskan jabatan kecuali kalau ingin dibilih lagi. Tapi kan ke depan kita bergantian sekat. Wali Kota Sekalimantan, 9 Wali ini bermusyawarah. Dan sepertinya tadi sudah sepakat akan meminta kesediaan Pak Wali Kota Tarakan, Pak Dr. Hairul untuk menjadi Ketua Komwil berikutnya untuk jabatan 3 tahun. Apalagi beliau akan baru terpilih baru 8 atau baru 10 tahun sebagai Wali Kota Tarakan. Pada kesempatan itu juga diserahkan bendera pataka dari Ketua Lama Ibnusina kepada Dewan Pengurus Apeksi Bidang Ekonomi dan Keuangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Baru Apeksi Regional Kalimantan, Dr. Hairul. Pada muskomwil tersebut juga dirangkai dengan dialog interaktif Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Ketua Tim Pengkajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Pak Penas. Muhail Banjarat TV Pemindahan Ibu Kota Negara Pemindahan Ibu Kota Negara Pemindahan Ibu Kota Negara Pemindahan Ibu Kota Negara